Intro Salam buat kita semua Puji nama Tuhan Ini kesempatan yang luar biasa Saya dapat undangan Bagaimana Penyertaan Tuhan Di dalam hidup saya Baupun keluarga saya Sebelumnya saya akan memperkenalkan Diri saya Nama saya Maidin Simamora Dipanggil biasanya itu Mora Saya lahir dari salah satu desa Di desa Sosorogonting Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara Saya dilahirkan orang tua saya Sekitar 49 tahun yang lalu Bersaudara sembilan Saya anak ke delapan Yang saya saksikan adalah bagaimana Penyertaan Tuhan Di dalam hidup saya Di tahun 98 Saya dipertemukan dengan Wanita yang luar biasa Bagi saya itu Beliau ini Adalah Wanita hebat Wanita luar biasa Hadiah terindah yang dari Tuhan Awalnya saya tidak mengerti Saya bisa Menemukan dia Karena sebenarnya itu Karena adu gengsi Bagaimana sih Saya ingin Menunjolkan Apakah saya Salah sebersaing Ternyata sebenarnya persaingan Saya tahu Orang lain Polisi Tapi itu Coba Saya dulu Sangat jahat Sebenarnya Akhirnya Setelah perjalanan Waktu saya nikah Di Jakarta ini Saya melangkahin Abang saya Karena abang saya Tidak mau Akhirnya saya dudukin Pernikian saya juga Dengan berat Tidak direstui Orang tua saya Karena saya Melangkah Akhirnya Ambil keputusan Nikalah Di Jakarta ini Setelah nikah Di Jakarta ini Udah Bakhtera rumah tangga itu Berjalan Sebenarnya Sangat luar biasa Romantis Ya Bagaimana Naik sepeda berdua Bahkan sampai anak Satu Naik sepeda Kemana-mana Itu naik sepeda Itu Bandingan tangan Padahal kebenaran itu Saya belum tahu Kebenaran Tuhan itu Cuma di situ Yang saya lakukan itu Saya tidak Ngerti kebenaran Tapi bisa saya lakukan Bagaimana Kedekatan Dengan istri Dengan anak Akhirnya Setiap Beberapa Dalam seminggu itu Ada bisa Tiga kali Kemal Karena apa Dapat uang Terus Dapat uang Selama saya di hotel itu Ada pekerjaan saya Yaitu Sangat menjijikan Sebenarnya Merugikan Tamu-tamu Terus yang Yang paling patal Sebenarnya Saya bisa dibilang itu Udah termasuk Germola Itu Tamu Minta Sesuatu Wanita Kita cari Setelah kita cari Ada perjanjian Ada persen-persenannya Sangat luar biasa Akhirnya di situ Pergaulan itu Semakin Meningkat Begitu juga teman-teman Udah dengan perjalanan Dan waktu itu Saya pindah lagi Pindah lagi Yang terakhir Tetap aja sama Terus Di dalam membangun Bahtera rumah tangga itu Udah mulai muncul Kerikil-kerikil itu Pertengkaran Jadi Akhirnya itu Dalam beberapa tahun Masih usia pernikahan itu Masih muda banget Saya sudah Mengalami beberapa kali Badai Tiga kali Kecelakaan Yang namanya ini Kepatah Dengan tulus Dengan Senang Istri saya Ngurusin saya Namanya sampai ke kamar mandi Dibersihin Diapain Tapi setelah Istri saya Kecelakaan Sebenarnya Saya yang bonceng Kecelakaan patah kakinya Kebalikan yang dibuat istri saya Kepada saya itu Nggak bisa saya lakukan Saya Saya enggak ngurus Padahal itu Sudah dipakai kayu Dengan keigoisan saya Istri saya Kalau mau ngambil makan Serhat sendiri Serhat sendiri Kakinya Ngambil minum Mau kamar mandi Jadi akhirnya Beberapa tahun itu yang diingat istri saya Diingat istri saya terus Kalau cerita Kalau cerita selalu Itu diingat Akhirnya timbul pertengkaran Terus di dalam proses-prosesnya itu Semakin hebat lah Sampai Pernah Dia memperceraian Sudah Keluarga Dari Istri Sudah ngumpul Berusaha untuk mendamaikan Tapi akhirnya kita damai lagi Rujuk Sudah Setelah itu Di dalam prosesnya itu lagi Tetap timbul permasalahan Akhirnya saya tinggalin itu Permasalahan yang lalu-lalu Akhirnya Pada saat saya masih bekerja di sekuler Saya dapat lah ini Semacam Lotre bagi saya Yang tempat saya sekarang bekerja ini Akhirnya itu Saya memberanikan diri Buat lamaran Dengan perjuangan Sampai 4 kali interview Akhirnya saya diterima Sampai meninggalkan pekerjaan saya yang lama Itu Disitu Ada sukacita bagi saya Ada damai sejahtera Walaupun Ada titiknya Tapi tetap saya senang Istri saya juga Enjoy menerima Tapi di balik itu Beberapa hari saya Setelah gabung disini Satu yang luar biasa Yang membuat saya Semakin jelas Pemikiran saya semakin terang ya Kalau gak salah itu Kira-kira seminggu Saya gabung Saya dapat mimpi Di dalam mimpi saya itu Benar-benar itu Sampai sekarang Saya ingat itu Di suatu tempat Saya berjalan Di tempat Semak-semak Yang sangat bagus Ternyata disitu Saya tuh Naga besar Ada naga besar Dia sudah siap Mau memangsa saya Memakan tuh Kepalanya udah langsung ini Dan saya harus mati Disitu Cuma disitu Saya mendengar Suara Lari Setelah itu Dia bilang tuh Saya lari Pada saat saya lari Naga itu masih Mengejar saya Sangat besar Sangat seram Terus di jalan itu Saya mengalami Jalan buntu Saya teruskan itu Disitu musuh Sudah ada Gak bisa Tetap mati Mau mundur Enggak Mau ke kanan Gak bisa Ke kiri Jurang Jurang itu Ada sekitar Sangat dalamnya Sangat batu-batuan Disitu Tetap mati kan Sebenarnya Cuma tuh Saya dengar tuh Tuhan Ngomong Lompat Lompat Saya cuman itu Pada saat dia bilang Lompat Saya ngelihat Saya lompat aja Lompat Saya lompat tuh Lompat Setelah saya Nyampe di Jurang itu Dasar Di batu-batuan itu Saya aman tuh Tanpa Mengalami Sesuatu Saya lihat tuh Mereka di atas itu Musuh-musuh itu Termasuk naga itu Udah gak bisa turun Akhirnya saya Di itu Menenangkan diri Terus Saya melihat Disitu Ada orang yang Mau mati Ada orang yang Mau mati Di depan saya Saya lihat Udah mau dimakan Juga Ada musuhnya Terus Apa dibilang Peluk dia Akhirnya Saya semparin Tubah si bapak ini Saya peluk dia Dia selamat lah Dari musuh-musuh itu Akhirnya Saya Yang pertama-tama Kalau dia Kenapa-kenapa Saya yang pertama Kenapa Akhirnya Si bapak ini selamat Dan setelah itu Saya bangun Saya sadar Apa sih artinya ini Saya beberapa kali Nanya ke pemimpin Degang tuh Dan disitulah Awalnya Saya bagaimana Saya yang Yang gak pernah Baca firman Buka Alkitab Disitu awalnya Saya baru Bisa buka Alkitab Semakin Rindu Haus-haus Disitu Disitu mulai Ya Namanya Cinta mula-mula Itu disitu Setelah kita itu Cinta mula-mula Itu muncul Kita udah aktif Di pelayanan Udah ngerti Terus Saya Datanglah Salah satu Hamba Tuhan Pengusaha Saya diajaklah Ikut salah satu Komunitas Yang Namanya itu Ada Kem Kem Bapak-bapak Di BIL Dibawalah kami Ke itu Ke puncak Disitulah Dapat pengajaran-pengajaran Yang luar biasa Tahun 2009 Setelah tahu Kebenar-kebenaran itu Semakin Memulai Rasanya Bagaimana Untuk mendekatkan Kepada Tuhan itu Tapi Tersalah tahu Semakin Melayani Justru Terpambada itu Semakin Luar biasa Itu Disitu Saya namanya itu Yang mengalami Jatuh Menghianati Pernikahan Ketemu Sama Mantan Melalui Facebook 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 Akhirnya Muncul bersemi Kembali Walaupun jarak jauh Tapi itu Sudah ini Setelah itu Beberapa lama Berulang-ulang Itu saja Dilaku Ngobrol Apa ini Tapi itu Saya tidak Dibiarkan Terlalu lama Menikmati Kepalsuan itu Terima kasih Terima kasih telah menonton